Lukas 10 ayat 38-42 Lukas 10 ayat 38-42 Saya gak akan lama-lama Saya akan berdoa, mendoakan Bapak Ibu dengan pengurapan minyak Terima hari ini kita semua harus ngalami keberhasilan Yang datang daripada Tuhan Lukas 10 ayat 38-42 Yang sudah ketemu katakan amin Ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya Perhatikan, yang menerima dia siapa? Martha Tapi saudara nanti lihat Yang jadi tokoh yang diberkati di sana bukan Martha Yang menerima siapa? Martha Perhatikan Saudara Ayat 39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria 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 ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Ayo sama-sama berkata dengan saya Duduk dekat kaki Tuhan Ayo sama-sama katakan Duduk dekat kaki Tuhan Dan Terus mendengarkan perkataannya Ayo sama-sama Terus mendengar Perkataan Tuhan Perhatikan ini Garis bawahi Itu yang nanti akan jadi poin penting buat kita Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Ayat 41 Tetapi Tuhan menjawabnya Martha Martha Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Ayat 42 Baca sama-sama Tetapi hanya satu saja yang perlu Ayo ngomong dengan saya Satu saja Ayo ngomong satu saja Ayo ambil angkat tangannya ngomong satu saja Ini enggak kampanye loh ya Tapi ngomong ayo Satu saja Satu saja Perhatikan Apa yang dipilih Perhatikan Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Perhatikan ini Saudara Tuhan kembali ingatkan Dalam perjalanan ketika selesai pelayanan dari Lampung, Jakarta, ke Bandung Saudara saya kembali ke Surabaya Tuhan ingatkan dalam sebuah malam ketika berdoa Nah, sampaikan ini kepada umat Saya tanya apa Tuhan? Tuhan nanya Tuntun Ajari kembali untuk umat Umat Tuhan kembali untuk terus mendengarkan perkataan Tuhan Saya tanya Tuhan Tuhan, kan mereka ya tiap hari ke gereja Tiap hari mereka bisa melayani Bukan pelayanan Bukan hanya sekedar kegiatan agamawi Bukan sekedar sesuatu yang hanya terlihat sebuah aktivitas Tapi Tuhan mau setiap kita Menjadi orang-orang yang mau mendekat Dan terus mendengar perkataan Tuhan Ketika Tuhan sampaikan itu Saudara saya hanya berkata Tuhan Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting Tuhan hanya bukakan ini Karena yang penting itu Satu itu yang perlu Adalah bagian terbaik yang ditentukan Tuhan Untuk kita terima Persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi Itulah yang akan membuat hidup kita Memilih bagian terbaik Yang tidak akan diambil daripada kita Saudara ada banyak orang boleh melakukan aktivitas agamawi Tetapi tanpa sebuah hubungan yang pribadi Semuanya akan berjalan seperti mesin Saudara ngerti mesin? Mesin itu kalau diceklek Enjinnya dibuka Langsung muter aja gitu Tapi gak ada sesuatu Yang menggerakkan hati nyawa Hanya sesuatu yang berjalan dalam rutinitas Sesuatu Hanya berjalan dalam rutinitas Saudara gak kita sadari hari ini Kita sudah di bulan November Sebentar lagi kita masuk bulan Desember Kita tutup tahun ini juga Pertanyaan saya hari ini Buat kita semua Apakah kita termasuk menjadi orang-orang Yang terus mendengarkan perkataan Tuhan Saudara Maria sepertinya Melakukan sesuatu yang Mungkin orang lihat kok dia hanya duduk diam Dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan Sedangkan Marta saudara Dia sibuk melakukan banyak hal Tapi dengar Kesibukan Tidak akan mengubah banyak hal Satu hal yang saya tangkap Ketika Tuhan bicara tentang ayat ini Bapak ibu saudara yang bekerja Bapak ibu yang hari ini punya usaha Bapak ibu yang punya hari ini Semua pekerjaan Baik toko Buka toko Atau mungkin Bapak ibu jadi karyawan Dengarkan ini Jangan sampai waktu kita Dalam satu hari Yang Tuhan beri dalam hidup kita Sampai kita Melupakan satu hal yang perlu itu Mendengarkan perkataan Tuhan Saudara satu hal yang saya tangkap ini Kalau menurutin golek duit Cari duit Kita dikasih Waktu 48 jam pun Tidak akan pernah selesai-selesai Tangkap ini Tetapi kalau kita hari ini Mengambil waktu Dalam setiap waktu Untuk kita terus Mendengar perkataan Tuhan Dengar Ada sesuatu yang nanti Akan mengubahkan Dan sesuatu yang akan Memberkat hidup saudara Dan membuat hidup saudara Berbeda Katakan amin Saudara mengalami hidup yang berbeda Hari ini saudara Ambil waktu secara konsisten Mendengar perkataan Tuhan Saya Saya lihat hari-hari ini Banyak orang semua punya handphone Betul enggak? Semua punya handphone kan? Bahkan semuanya hari ini sudah Apa nih? Teknologinya canggih Jarang kan yang punya Handphone yang segede pisang Enggak gini yang ditangkap Segini Halo? Itu enggak ada kan? Semuanya baik-baik semuanya kan? Perhatikan nih Di handphone ada alkitab Di handphone ada banyak siaran Yang kita bisa buka Untuk mendengar Banyak hal tentang firman Tuhan Tapi pertanyaan saya hari ini Seperapa banyak kita habiskan waktu kita Untuk mendengarkan perkataan Tuhan di sana Saudara survei membuktikan Waktu manusia dalam 24 jam Habis Hanya buat dengan gadget Dan teknologi Apalagi yang suka main Game Apalagi yang hari ini Sudah mulai saudara nyandu Nonton film Korea Saudara nonton film itu boleh enggak? Boleh Tapi dengar gini Kadang kita itu enggak cengli Waktu habis sudah untuk kerja Pulang Kita nonton film Korea berjam-jam Waktu tinggal malam Kita hanya ngomong Tuhan Jaga ya Tuhan Supaya besok bangun pagi Emang Tuhan saat pame kita? Betul enggak? Terus sekarang Betul Saudara yang kerja Yang habis-habisan Habisin waktu saudara Kalau kita nuruti kerjaan Karena habisnya Betul Betul enggak? Kita dikasih 24 jam sehari Kalau bisa itu kita pakai apa ini Extra source Tenaganya itu dibuat Full Lalu kita ini akan jadi budak oleh itu Tapi dengar Hanya satu saja yang perlu Ambil waktu Dalam satu hari Untuk terus dekat dengan Tuhan Dan mendengarkan perkataan Ini akan mengubahkan hidup Ini akan membuat masalahmu yang tidak pernah selesai Dengan sendirinya Tuhan akan buka jalan Dan membuat pintu-pintu mujizat dalam hidupmu Pertanyaan saya Tiap Bapak-Ibu bangun pagi Apakah Bapak-Ibu cari Tuhan Waktu siang hari Apakah Bapak-Ibu merenungkan firman Tuhan Apakah ketika Bapak-Ibu malam hari Bapak-Ibu masih ingat dan terus mendengarkan perkataan Tuhan Coba ayo cek dalam hidup kita Saudara Hari-hari ini ada banyak hal Yang membuat hidup banyak orang Akan terjebak pada satu hal Sehingga dia terikat Dan salah satu berhalanya adalah Gadget Gadget kita itu kalau handphonenya tidak habis Tidak berhenti Betul atau tidak Dihutak-utak-utak-utak-utak-utak Baru itu saudara Ini kentek saudara Gak dicas Keteng dicas Masih dihutak-utak-utak Betul enggak? Saya mau tanya Di Alkitab saudara Dienpon saudara kan ada Alkitabnya Seberapa banyak saudara buka Alkitab Dibanding aplikasi yang lain Ayo jujur Kadang saudara lagi membaca Alkitab Keluar pesan Lunting Yang lain Betul enggak? Baru buka Alkitab Seber Baru membaca Tiba-tiba keluar Link dari Youtube Film Korea Lee Jong Suk Langsung gini Wah ganteng nih Wah langsung ditelui Wah beritanya gini Waduh Rali Baca Alkitab Sudara Tanpa sadar Waktu kita itu tergada Hilang Hanya hal-hal yang seperti ini Ada orang yang baru Pagi hari Mulai kerja Siang hari kerja Malam hari kerja Pertanyaan saya Pertanyaan saya Mana waktu Untuk engkau duduk diam Mendengar perkataan Tuhan Saudara engkau cari kejar uang Engkau akan puas oleh uang Tapi kalau engkau ngejar Tuhan Engkau akan puas dalam segala Katakan amin Katakan amin Sekali lagi Engkau ngejar duit Engkau akan puas oleh duit Engkau salah kerja keras Engkau tidak salah Tapi jangan sampai hidup kita itu diperbudak Sampai tidak punya waktu keluarga Tidak punya waktu untuk Tuhan Terlebih Tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan Bicara dalam hidup kita Saya mau sampaikan hari ini Tuhan itu ngasih tuntunan jelas Ada banyak orang Yang hari ini sedang terlilit utang Saya ngomong apa Saudara Orang kalau terlilit utang Yang pertama dipikirkan apa Duit Bagaimana cari utangan Untuk dapat duit Sebenarnya yang kita perlu Sadarkan itu hati kita Satu orang terjebak utang Yang perlu kita sadarkan ini Berubahlah hati kita Kembali yuk ketua Hadapkan kepada Tuhan Minta Tuhan tuntun hidup Buka mata dan telinga rohani kita Tuhan yang akan tuntun hidup kita Betul Mendengar terus perkataan Tuhan Hidupmu pasti berubah Coba hari ini cek Coba masing-masing cek Hari ini semua dikasih sama-sama 24 jam Bukan karena saya ngomong Saya pendeta Maka saya lebih banyak Ya pasti Tapi gini loh Keterikatan hati kita Sama firman itu harus Benar-benar aduh Ada kalanya memang kita tuh males Tapi biarkan hati kita Tetap mencintai perkataan Tuhan Lebih daripada apa Itu yang akan membuat hidup Bapak Ibu berhasil Saya mau tanya Siapa yang pengen hidupnya berhasil Ini ayat sederhana saudara Tapi ketika saudara ngerti ayat ini Ayat ini akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita Ayo sama-sama baca Dua, tiga Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoon Ayat dua Tetapi yang kesukaannya Ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ayat tiga Ia seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Katakan amin Bentar, ngomong dengan sini Semua pengen apa saja yang diperbuatnya berhasil Saudara mau hari ini Maaf ya Karyawan di bawah, di atas, di tengah Saudara bos atau saudara mungkin Kebuka toko usaha kecil, besar, kecil Dengarkan ini Semua kita pengen ngalami Apa saja yang diperbuatnya berhasil Betul gak? Sama-sama ngomong Kesukaannya Ayo ngomong Kesukaannya Saudara kata kesukaannya itu Bicara orang yang memang itu Kebiasaannya, senengannya Hari-harinya itu Apa? Taurat Tuhan Taurat Tuhan bicara tentang perkataan Tuhan Saya tuh ngajak gini Saudara Saudara pengen ngalami keberhasilan Hanya satu yang membuat hidup kita berbeda Karena kita itu memiliki kesukaan Yaitu firman Tuhan Dengar perkataan Tuhan Saudara denger aja Dengar Kesukaannya mendengar Merenungkan Taurat itu siang malam Kata siang malam itu sebenarnya menunjukkan Segala sesuatu dalam hidupmu Akan berubah Ketika firman itu menuntun hidupmu Katakan amin Saudara pengen berhasil Pengen berhasil Dalam hal apapun Anda yang studi pengen berhasil Anda yang punya kerjaan hari ini pengen berhasil Dengar ini Hari ini orang boleh melihat Anda Orang biasa Gak apa-apa Tapi Tuhan bisa membawa hidupmu berhasil Bukan mikirnya hanya sekedar kebutuhan jasman Bukan Tapi yang rohani Engkau dapatkan dengan Tuhan Maka semuanya ini Akan ditambahkan dalam hidupmu Katakan amin Katakan amin Saudara mau ngalami ini Jujur saya mau tanya Saudara mau ngalami ini Anak-anak cucu kita ngalami ini Saudara ayo Mulai hari ini ambil keputusan Kalau Tuhan hari ini masih berhidup Tuhan mau kita renungkan firman Tuhan Dengarkan terus perkataan Tuhan siang malam Maka yang akan terjadi Apa saja yang diperbuat tangan kita berhasil Berarti gini Bukan masalah tangannya Tapi bicara tangan ini ada di tangan siapa Kalau tangan ini ada di tangan Tuhan Orang yang bergaul dengan firmannya Maka ada perkara-perkara aja yang terjadi Jadi orang gak lihat kamu, kau gak apa-apa Tapi yang jelas Kita harus memiliki kesukaan akan firman Doa saya ketika pagi hari ini Saya doa ini Tuhan biarkan jemaat menangkep sesuatu Untuk ngalami hidup berhasil hidup Dalam semua kelimpahan Bukan bicara modal atau uang yang banyak Tapi firman menjadi bagian dalam hidupnya Saudara Ketika saya merenungkan ini Pantes orang Israel Setiap pagi Setiap malam Mereka itu menghafalkan ayat-ayat firman Mereka renungkan Pantes orang-orang hebat Orang-orang besar Rata-rata adalah orang-orang Yahudi Dan saya mau Kita semua menjadi orang-orang yang ngalami Tuhan Amen Ayo angkat tangan kita Ayo ambil waktumu Haleluya Ambil waktumu berdoa Ora masyakata karana masyakat Sampai jumpa di video selanjutnya